Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel YouTube Zero Bus Nah pada video kali ini kita akan melihat persiapan land perdana dari Bisma Indra transport kosong-kosong lima dengan julukannya resi Sophia pada tanggal 28 Oktober 2023 hari ini hari Sabtu ini sepertinya tadi pagi land perdana dari barat dan ini land perdana dari timur angkatan malam dari samping untuk perubahan dari rmh005 yang sempat perpal beberapa minggu karena perbaikan di sini ada tambahan untuk stiker ring bagian depan ada gambar wayangnya dan ada tulisan Mercedes-Benz E R 14n atau artinya ya Rian Rian Mahindra dan tulisan man in black dan untuk bagian velg belakang masih sama seperti sebelumnya dengan stiker eh bukan itu pakai cat ya hitam putih dengan coraknya seperti dari racing dan adarinya juga Hai ini persiapan ngelain perdana dari timur angkatan malam dari terminal kacin ini untuk bagian belakangnya udah ada kepet dengan nulisan quensa dan juga ada winglet untuk lampu belakang di scotlet warna hitam ya dan bagian atas masih sama dengan sebelumnya tidak ada perubahan dengan stiker solawat ini bisnya baru dicuci dan sebentar lagi akan otw ke terminal kacin Oh ya di sampingnya ada rmh001 yang angkatan malam angkatan malam ini hampirnya ke ponopringgo untuk rmh001 ini dapat info dari agen ponopringgo tadi kalau yang jatah ponopringgo adalah rmh001 untuk tampilan depan yang bagian damper ya ada beberapa perubahan pada untuk lampu untuk headlamp ini ada stiker scotlet warna hitam dan udah ada foglampnya ada diganti sama seperti billetnya itu dan nambah winglet winglet tengah sama lampu warna kuning itu ada tiga udah cakep banget untuk rmh005 ini dan untuk bagian atas nambah lampu bagian atas itu namanya apa ya lampu rotator apa-apa tuh dan juga ada strobonya tumpuk dua itu di bagian atas dan bagian bawah juga ada strobo juga dan ini bis cakup banget asli dah Hai ganteng banget bisnya katangannya Mas bagus ekstrem sama 005 lagi persiapan berangkat ke terminal kejen Oke sebelumnya ini toiletnya diisi dan dicuci dulu sama krunya jadi krunya wanita kalau nggak salah namanya Mbak Endah ya Hai lagi diisi untuk air toiletnya lampu udah dinyalakan dan sebentar lagi akan otw ke terminal kacin Hai yang juga mesin udah dipanasin eh belum nih yang dipanasin yang itu rmh001 tadi saya belum nyebutin kalau bisnya berada di mana ini berada di salah satu garasi bis pariwisata Pakalongan yaitu bis 44 trans yang berada di bocong dan disini juga ada agen bis maindra transport juga di bocong ini tepatnya ya di sini di garasinya 44 trans itu ada bannernya jadi kalian kalau mau naik Mahendra yang yang dari bocong bisa langsung ke sini aja dan untuk nomor wanya bentar saya spil Hai nomor wanya ini kosong lapan lima tujuh kosong kosong tujuh kosong sembilan enam sembilan puluh dan bisa di screenshot aja kalau lebih gampang ya ini alasan dibalik kenapa sih enggak boleh kencing apa buang air pas bisnya berhenti ya karena nah itu Hai airnya langsung dibuang dibawah jadi kalau kalian kencing pas bisnya berhenti dapat menyebabkan bau yang tidak sedap di apapun di parkiran gitu di terminal jadi enggak boleh kalau kalian menggunakan toilet bis pada saat bis berhenti ternyata bisnya baru dicuci terakhirnya tadi udah dicuci yang dicuci ternyata yang bagian belakang di bagian mesin tadi dan ini kelihatan jelas pas bagasinya udah ditutup tulisan mainnya gede banget ini Kak untuk ban depannya sepertinya ini pakai ban baru itu masih ada kayak stiker-stiker kode-kode apa itu namanya mantap banget MH001 berangkat menuju ke Afqin Karanganyar ini karanganyar pekacen ya kita tunggu saja ke babes ini nanti dimana arah arah mana selatan arah kacen Abone sub indo by broth3rmax